Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih teman-teman yang udah tetep setia Dicerita untung ya Hari ini mau ngapain? Sebelum kita lanjutkan Sebelum jalan, langsung aja klik Tombol subscribe di depan itu Karena subscribe itu gratis Teman-teman gue ya Dan mudah-mudahan setiap vlog yang kita tampilkan Terus memberikan manfaat Nah, hari ini mau kemana? Oke, kita ikut Alhamdulillah di tanggal ini Saya dapat kabar itu di tanggal ini Almarhum Syahli Jaber Umurnya bertambah jika masih hidup Hari ini tuh 45 tahun Dan Ternyata banyak yang sayang sama beliau Yang tentunya juga keteruloh di hari yang sama ini Beliau ini semenjak sakit Ternyata Maksudnya dalam keadaan sakit sekalipun gitu Beliau masih Apa namanya Membangunkan atau memperbaiki Saya kurang ini ya Memperbaiki atau membangunkan rumah Untuk para kaum Duafa Padahal beliau sendiri masih ngontrak Nah, tapi dia justru malah membangunkan rumah Untuk kaum Duafa Nah, hari ini katanya sudah bisa ditinggali Dan kita akan ketemu Dan juga mau lihat rumahnya seperti apa gitu Mungkin teman-teman pernah lihat Waktu ada gambar Syekh Ali bawa beras gitu jalan gitu Itu ke rumah itu gitu Sebenarnya ke orang-orang Duafa itu Nah Kita akan ketemu disana Dan insya Allah Sudah janjian sama Al-Hasan anak beliau Apa namanya Ketemu ke tempat itu Dan juga nanti Insya Allah juga akan lanjut Para Duafa ini akan ziarah Ketempatnya Syekh Ali Mana masing ke makamnya beliau Gitu Mudu mengharukan juga ya gitu Karena ternyata banyak buatnya Masih sayang sama beliau Oke, kalau gitu sekarang kita cus Dimana lokasinya Lokasinya tuh kalau gak salah Ada di daerah Tanggerang kayaknya deh Gitu ya Kalau gitu langsung aja kita jalan Ya Dan kemana-mana Sekali lagi ingat Subscribe Ini dia Klik nah Oke, cus Alhamdulillah sekarang kita udah sampai Langsung aja kalau gitu Udah ada Syekh Syekh Al-Hasan disini ya Yuk, kalau kita langsung kita keluar Alhamdulillah Waduh Syekh Masya Allah Wah, kayaknya liat aslinya nih Masya Allah Masya Allah Kedam ini Masya Allah Masya Allah Mau segini dimana? Di mana? Masya Allah Nyantuk ke sini Syekh Ali nih Ya waktu gambar bawa beras itu ke sini ya Iya Waduh Syekh Allah harus kita tidur tuh Masya Allah Masya Allah Masya Allah Masya Allah Sudah bisa ditempati ya? Sudah bisa ditempati ya? Sudah bisa ditempati ya? Sudah sehari Masya Allah Sudah bisa ditempati ya Sudah bisa ditempati ya Sudah bisa ditempati ya Sudah bisa ditempati ya Anak saya kan sekolah di Yayasan Cahit Tuduk Oh Terus gue ingin Tolong cari yang benar-benar terdangkap Corona Terus yang sekolah disitu Oh Oh Ya Allah Ya Allah Terus saya dateng Ya Allah Ya Allah Ya Allah Ya Allah Terus sekalinya ke sini Terus lagi berapa Terus kali ini Ya Allah Kita coba enggak ini Alhamdulillah nenek nyaman semua Alhamdulillah nyaman Anak-anak pada main Kucu-kucu Lega mainnya Mohon maaf Enggak berapa banyak Terus Insya Allah Sudah buat anak-anak Haji juga Main Jadinya nyaman juga Istirahat Sudah sempat ke sini Sudah Sudah sempat ke sini Sudah sempat ke sini Sudah sempat ke sini Sudah sempat ke sini Sudah jenis ini kemarin Masih pesan keramik Kamu belah sekarang udah Sudah ditinggalin Tepatin Pada sekolah Bu anak-anak Sekolah Hmm Ini Ibu harus masuk S1 Oh Kalau sehari-hari ini Ini apa nih Bu Bikin balon Ini Sampingan kerja balon Habis kerja di ini saya ditutup Oh Corona Iya Ini sambilan ini Sambilan Beri kompleks Bu Waktu Seh ke sini Ngomong apa aja Bu Yang Ibu inget Ngomongnya Apa ya Ma Apa ya Ma Kalau kesan ibu sendiri sama seh itu gimana Kesan saya Saya memang luar biasa Baiknya Ya Semoga di Terima amal ibadahnya Masya Allah Amin Surga udah menanti Amin 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 Pokoknya udah luar biasa lagi kebaikannya Biar di tali sama Allah Masya Allah Amin Amin Jadi seh sebenarnya Gak kenal tadinya Maksudnya Saya juga kalau gak melalui anak saya Sekolah disitu Saya juga gak kenal Mas Saya mungkin juga seh juga gak mungkin datang kemari Iya Sama sekali gak kenal tapi dibantu Iya Saya juga luar biasa Ya Saya pikir Tapi karena kesibukan Karena apa ya saya Pas di ujungnya Pas di akhirnya Saya mau pulang Berarti insya Allah Dibantu Diperbaiki Biar lebih nyaman Kata saya gitu Kata saya yaudah Alhamdulillah Amin Saya mudah-mudahan Terlaksana ya insya Allah Udah Itu doang Ya Allah Ya gak perlu pakai Bikin perjanjian apa gitu Sama seh Untuk ketemu Atau apa Beliau datang disini malah ya Ya Allah Ya Allah Ya Allah Dia merasa bersalah Di luar sana Masih banyak yang lebih-lebih dari Seh gitu Keadaannya Dia merasa bersalah Mereka-mereka Masa nama Amin disini gitu ya Dia gak tahu keadaannya Seperti ini Insya Allah Insya Allah Ini menjadi hak dan kewajiban kita Insya Allah Insya Allah Insya Allah Berapa lantai ini Bu? Dua Dua ya? Iya Coba adik ke atas Oh ke atas? Yuk ke atas Yuk ke atas Silahkan Insya Allah Nah ini Beliau ini sampai ikut membangunkan topang ini untuk ke Baru gak pernah kenal ya Insya Allah Wah ini udah keren banget nih Masya Allah Rapi ya? Biasanya ini Atasnya katanya Kalau naik Ambruk Bisa ambruk Ya udah mau ambruk Jadi naiknya harus pelang-pelang Tapi alhamdulillah Ini kamar rapi nih Alhamdulillah Bisa lebih nyaman Bisa lebih nyaman Cerahat Iya Ibadah Wah Before afternya ada gambarnya Beforenya tuh Berantakan banget ya Tapi sekarang udah Masya Allah Ini juga TV masih baru nih Ya Allah Alhamdulillah Masya Allah Ini juga kamar ya Iya Ada video waktu itu saya jatuh di tangga sebenarnya Saya jatuh di tangga? Jatuh di tangga Di tangga sini? Iya Karena gak kuat tangannya Ya Allah Itu Itu juga ada terasnya bagus ya Dibuat sama di atasnya Kalau gak salah Teras Cuman dibuat sedemikian rupa Agar menjadi kamar Jadi terasnya dipindahkan sebelumnya Insya Allah Ini juga baru Sayang banget sekali Gak bisa mampir Untuk melihat Ya Diwakili Nama si Hasan Ya Allah Ya semoga kamu gak jadi pengapal Qur'an di sini Masya Allah pahalanya Masya Allah Masya Allah Masya Allah Semangat lagi Semangat lagi Amin Masya Allah Ya 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 Allah Masya Allah Tapi alhamdulillah Karena sebelumnya Hujan pun Hujan pun masuk Wah Alhamdulillah Moga Allah Bisa tenang, tetap hujan, tetap aman Baru semua Per-per Masari Masari Saya bilang Selama ini yang pakai Dipanfaatkan buat anak yang belajar Buat ngaji selama itu Tiga pahala saya ngadir Masari Amin Makanya kita baca doa Kita kirimkan Al-Fatihah buat Al-Fatihah Mudah-mudahan dengan wasilah Beliau membangun tempat ini Mudah-mudahan Akan menjadi investasi tabungan buat beliau Ila hadrati Nabi Mustafa Muhammad Assalamualaikum Wa ala alihi wa shabihi wa zutiyati wa akibati Wa ala hadihin nih wa alaqillazin Sa'aliah Ususan Ususan Almarhum wa al-dawfirrah Sayyidi Al-Jabi Allahumma taqadah Assalamualaikum Bisyiri wa bi karamati wa bijahi suratul Fatiha Wa alaqillazin Wa alaqillazin Wa alaqillazin Wa alaqillazin Wa alaqillazin Wa alaqillazin Al-zafaja Ayya Khanna Al-Muha Ayya Khanna Al-Muha Ayya Khanna Al-Muha amin 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 masih belum kenal, ibu alhamdulillah, kau tau kalau saya tau lah ibu, sehat semua ibu ya amin disini, warga disini masya Allah juga ya, belum pernah ketemu Shaili baru sekali, tapi ternyata alhamdulillah sayang mungkin ya kadang-kadang baru sekali bertemu dan langsung di apa renovkan rumahnya, untuk tinggal ini dari Pak RT disini nih Pak RT berapa kali ketemu Shaili dua, sekali sekali, sekali ya oh Masya Allah ngobrol apa aja Pak sempet, sempet ngobrol apa aja nggak ngobrol, nggak sempet ngobrol dateng langsung, langsung ngobrol lama di sana, di dalam ya kalau misalnya cuma minta foto sebentar, kalau dia boleh Masya Allah mau orangnya, boleh ke orangnya mohon pamit ibu Pak RT terima kasih sehat selalu, kita kita jalan ke makam beliau ini Pak ke makam Shaili yang ada di Daku insya Allah akan ketemu banyak guru-guru kita disana bersama Al Hasan dan juga keluarga ini juga ikut kesana ayo kita barengan ini ada ikutan nih mau ikutan nggak? oh siap yuk ayo kita jalan bareng yuk waduh Masya Allah benar ibu Alhamdulillah benar-benar Masya Allah ke sana sama sama mam й